Ada dua hal di bisnis kami, nomor satu adalah pembiayaan baru, nomor dua adalah outstanding loan. Kalau kita lihat memang pasar otomotif lagi bagus, kita bisa lihat bahwa retail dari motor, two-wheeler, tumbuh 17% di kuartal pertama tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat penjualan mobil baru, itu tumbuh 34% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Nah, pertumbuhan otomotif ini memungkinkan kami untuk membukuhkan pertumbuhan pembiayaan baru yang mencapai 33%. Jadi selama kuartal pertama tahun 2022, kami membukuhkan pembiayaan baru 7,2T. Memang ada banyak kendala masih, karena kita masih dalam fase pandemi, normalisasi ekonomi. Ini salah satu yang kami masih hadapi adalah adanya keterbatasan stok dari mobil-mobil baru. Dan itu akan mempengaruhi dinamika dari penjualan otomotif selama tahun 2022. Menurut pabrikan, salah satu disruption-nya adalah memang ada masalah kelangkaan chip. Sehingga itu juga akan mengganggu paling tidak potensi pertumbuhan tidak setinggi yang kita bisa lakukan kalau seandainya produksi sudah normal. Baik, meninjau perkembangan hingga kuartal 1 2022, bagaimana Pak Mada evaluasi Adira Finance terhadap kinerja dari New Booking 2022, baik dari kontribusi di lini bisnis konvensional maupun dari unit usaha syariah ataupun UUS? Memang dinamika dari ekonomi dan industri otomotif itu sangat dinamis. Jadi kita tidak bisa memprediksi, misalnya tahun lalu kami cerita sedikit, di awal sangat slow, tapi di portal 3 dan 4 penjualannya luar biasa tinggi. Sementara saat ini kan sempat ada lomong kedua, yaitu COVID. Sehingga sedikit terganggu di kuartal 1 ini. Tapi melihat semua perkembangan makro, penjualan otomotif, dan kondisi kami, kami belum merencanakan untuk merubah bisnis plan untuk tumbuh di angka 15-25% di tahun 2022 ini. Oke, baik. Pak Mada, ini kan juga selepas kuartal 2 2022 yang terdapat masa lebaran, dan Budik yang tadi juga kita telah bahas, begitu ya menurut Anda begitu apa saja sentimen yang kiranya bisa juga menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan multifinance untuk mengembangkan bisnis di tahun 2022 ini? Ya, ada beberapa perkembangan yang positif yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk pertumbuhan industri multifinance. Nomor satu adalah tren adopsi digital. Memang sejak COVID itu kita interaksi langsung itu mulai dibatasi, dan itu memaksa konsumen untuk memanfaatkan channel-channel digital. Dan Adira Finance punya salah satu apps yang memang sudah banyak dipakai oleh nasabah kita. Namanya aplikasi Adiraku. Itu sudah diunduh lebih dari 2 juta orang, karena sekarang punya member lebih dari 1 juta. Itu tren yang menurut kami akan terus berlangsung, dan Adira Finance akan terus investasi di digital. Nomor dua adalah mengenai produk-produk yang non-auto. Terutama menjelang lebaran, kebutuhan akan dana tunai dengan cara mengagunkan SDNK-nya yang begitu itu juga tumbuh cukup bagus. Jadi kami akan terus berinvestasi untuk melakukan pembayaran bukan pembelian kendaraan atau non-auto, tetapi ke multi-purpose loan, multi-guna, asuransi, dan P-based income. Jadi kami melihat nasabah kami setelah punya kendaraan, juga punya kebutuhan lain, baik itu kebutuhan sekender maupun tersial. Termasuk kesehatan, pendidikan, dana haji, dan sebagainya. Nah, ada peluang yang banyak untuk melakukan penjualan produk-produk non-auto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.